. Bertempat di ruang pertemuan Bupati Pinrang, Jumat 12 Juni 2020, dilaksanakan rapat evaluasi penanganan COVID-19 Kabupaten Pinrang bersama Bupati Pinrang dan Forkopimda membicarakan berbagai hal tentang kondisi penyebaran virus corona di daerah ini yang sudah memperlihatkan tren meningkat beberapa hari belakangan ini. Salah satu yang dibicarakan yakni sanksi sosial bagi pelanggaran aturan protokol. Bupati Irwan Hamid mengatakan jika sanksi sosial ini bisa menjadi solusi di saat masyarakat yang mulai tidak mengindahkan aturan dan protokol kesehatan COVID-19. Bupati Pinrang mengatakan jika sanksi sosial menjadi salah satu solusi bukan memberikan denda bagi pelanggar. Pelanggaran yang dimaksud khususnya memakai masker saat melakukan aktivitas di luar rumah. Selain itu langkah lain yang akan ditempu adalah pengetatan jam malam bagi kafe dan tempat hiburan yang mulai tidak terkontrol dan menghilangkan protokol kesehatan. Irwan Hamid menambahkan jika semua pihak harus terus melakukan sinergitas agar penanganan COVID-19 bisa berjalan sesuai dengan keinginan bersama, menjadikan Pinrang daerah aman bahkan zero COVID-19. Data terakhir COVID-19 Kabupaten Pinrang menunjukkan jika ada 16 orang dinyatakan positif sementara 6 orang di antara mereka sudah dinyatakan sembuh dan kembali ke masyarakat, dan lainnya masih menjalani perawatan di RS Rujukan di Makassar dan program wisata COVID di Hotel Kota Makassar. Rapat evakuasi COVID-19 ini dihadiri Wakil Bupati Pinrang, Ketua DPRD Pinrang, Kapolres, Dandim 1404, Kajari, dan Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Pinrang.